Pemirsa kontak senjata terjadi antara tim gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Sabtu siang. Seorang anggota TNI terluka karena terkena rekoset peluru. Kontak senjata antara tim gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata terjadi di Kampung Ilambet, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Begu tembak terjadi Sabtu siang sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Kontak senjata terjadi saat petugas hendak menggelar olah tempat kejadian perkara penikaman tukang ojek di Kampung Mudidok. Akibat baku tembak ini, seorang anggota TNI Kesatuan Yonif 751 terluka di bagian hidung karena terkena rekoset peluru. Korban dievakuasi kemulia. Namun dalam perjalanan kembali, pasukan TNI Polri mendapatkan tembakan baik dari arah depan maupun dari arah kiri dan kanan. Sehingga seluruh personil gabungan TNI Polri melakukan pembalasan tembakan ke arah kelompok KKB. Kini TNI Polri tetapkan penjagaan siaga satu di Ilaga usai kontak senjata dengan kelompok separatis. Warga dihimbau waspada. Dari Puncak Jaya, Papua, Edisi Swanto Ainews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemiksa, sebuah minibus menabrak bagian belakang truk di jalan tol Cikopo, Palimanan, Cipali. Seorang balita penumpang minibus meninggal di lokasi empat penumpang lainnya luka-luka. Kecelakaan minibus dengan truk terjadi di tol Cipali, kilometer 79 Purwakarta, Jawa Barat. Penumpang minibus yang masih balita meninggal di lokasi, sementara empat orang lainnya luka-luka. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Di Cipali, berapa orang Pak yang meninggal? Yang meninggal satu orang, yang tiga orang lagi UGD. UGD ya? Iya. Kilometer berapa? Saya kurang tahu kalau kilometer berapa. Kalau kendaraannya nabrak apa atau bukan? Kurang tahu peneraginya, karena posisi jadanya sudah ada di kemarin saja. Diduga kecelakaan terjadi karena supir minibus mengantuk dan kelelahan, sehingga menabrak bagian belakang truk. Minibus terguling ke pinggir lajur tol dan rusak parah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainyus melaporkan. Harus balik libur akhir pekan dan imlek di ruas Tol Cipali, macet panjang. Kemocetan diakibatkan penyempitan jalan di kilometer 122 akibat jalan tolambles. Kemocetan panjang terjadi di ruas Tol Cipali dari arah Palimanan menuju Jakarta. Kemocetan mulai terjadi di kilometer 122 Subang hingga lebih dari 5 kilometer. Selain volume kendaraan yang meningkat saat arus balik libur imlek, kemacetan juga diakibatkan penyempitan jalan akibat kontraflow di kilometer 122. Kontraflow akibat perbaikan ruas Tol Cipali yang ambles. Untuk mencegah kemacetan lebih panjang, kepolisian PJR Tol Cipali mengalihkan arus lintas keluar gerbang Tol Cikedung untuk masuk jalur arteri dan kembali masuk di gerbang Tol Subang. Sementara itu arus balik libur panjang imlek dan akhir pekan di ruas Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Malam ini macet panjang. Selain menjadi puncak arus balik libur imlek, kemacetan juga disebabkan oleh penyempitan jalan. Kemocetan lebih dari 5 kilometer terjadi di ruas Tol Cipali dari arah Palimanan menuju Jakarta menjelang kilometer 122. Selain karena banyaknya kendaraan yang melintas bersamaan, kemacetan juga disebabkan oleh penyempitan jalan karena pemberlakuan kontraflow di kilometer 122. Kontraflow diberlakukan karena adanya jalan yang ambles dan sedang dalam perbaikan. Untuk mencegah kemacetan lebih panjang, polisi mengalihkan arus lintas keluar gerbang Tol Cikedung untuk masuk jalur pantura lama dan kembali masuk di gerbang Tol Subang. 154 ribu kendaraan diprediksi kembali ke wilayah Jabodetabek di puncak arus balik libur panjang tahun baru imlek. Peningkatan volume kendaraan di ruas jalan Tol Jakarta Cikampek mengarah ke wilayah Jabodetabek terjadi di akhir libur panjang tahun baru imlek. Lebih dari 154 ribu kendaraan diprediksi kembali ke wilayah Jabodetabek dan mayoritas kendaraan berasal dari arah timur. Selain kontraflow, untuk menghindari penumpukan kendaraan, pihak jasa marga menutup res area kilometer 52B dan akan kembali dibuka pada hari ini pukul 8 pagi untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pengendara yang melintas bisa memanfaatkan res area sebelumnya seperti res area kilometer 88, kilometer 74, dan kilometer 62. Pada arus balik libur tahun baru imlek aktivitas di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta terpantau normal. Pergerakan di bandara mencapai 40 ribu penumpang. Berdasarkan pergerakan pesawat di masa arus balik libur tahun baru imlek terdata 500 hingga 520 pergerakan pesawat. Sementara penumpang mencapai 40 ribu pergerakan penumpang. Meski ada peningkatan di libur imlek, tetapi peningkatan pergerakan ini tidak signifikan dibandingkan hari biasanya. Tercatat, di hari biasa pergerakan pesawat sekitar 370 penerbangan atau mencapai 35 ribu penumpang. Meski normal, pihak bandara memperhatikan penerapan protokol kesehatan agar tidak terjadi kerumunan. Kita ingin informasi lain, Pemirsa Pelaksana Harian Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, mengidak mengerukkan kali dalam saluran air di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat pada minggu siang. Irwandi menemukan sejumlah barang milik warga yang diletakkan di atas saluran air hingga mengganggu drainase. Pelaksana Harian Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, penyidak kawasan permukiman padat penduduk Johar Baru, Jakarta Pusat, minggu siang. Dalam sidak ini, Irwandi menemukan barang-barang warga yang tidak terpakai diletakkan di atas saluran air. Irwandi langsung meminta warga untuk memindahkan barang-barangnya karena mengganggu proses pembersihan saluran air dan menghambat mengalirnya air hujan ke drainase sehingga menyebabkan banjir. PLH Wali Kota juga meninjau normalisasi Kalisen Tiong yang sedang dikerjakan petugas suku Linas Tata Air dan PPSU. Program Gerbe Kelumpur telah dilakukan pemerintah kota Jakarta Pusat selama enam bulan terakhir. Menurut Irwandi, program ini efektif menjaga banjir di permukiman Johar Baru. Semua kita harap yang berhuluk Kalisen Tiong semuanya tidak ada banjir ya. Ya kita ada untuk yang saluran-saluran di rumah ya, di kampung ya, PHB-PHB yang ada di penghubung ke Kali yang semua saluran sudah lama, kita lakukan pengerukan, yang sudah puluhan tahun kita lakukan pengerukan, kita lakukan pengerukan. Semua PHB tersalur dengan BK Kali akhirnya semua di perkampungan tidak ada genangan, tidak ada banjir. Irwandi juga memantau proses pengerjaan embung di Jalan Letjen Suprapto, Jepaka Putih. Dengan normalisasi saluran air dan embung, pengkot Jakarta Pusat menargetkan nantinya wilayah Jakarta Pusat tidak lagi tergenang banjir, baik di permukiman penduduk maupun keruas jalan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, INews melaporkan. Pemirsa banjir yang terus melanda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menyebabkan sejumlah ruas jalan penghubung antara kecamatan putus total. Warga terpaksa membuat jembatan darurat dari bambu agar tetap bisa beraktivitas. Jembatan bambu ini dibuat secara swadaya oleh warga kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur karena badan jalan sepanjang 15 meter amplis diterjang banjir. Hal ini menyebabkan akses antara kecamatan terputus. Jembatan bambu ini hanya bisa dilalui pengendara roda 2, sementara kendaraan roda 4 tetap tidak bisa melintas sama sekali. Jembatan bambu ini dibangun warga karena tidak ada penanganan dari pemerintah untuk memperbaiki akses jalan yang terputus. Belum ada, belum ada. Ini suasada rakyat sendiri. Bikin jembatan? Iya. Harapannya warga ke pemerintah bagaimana, Pak? Entah, belum ada yang. Yang minta, minta dikembalikan lagi. Minta segera dibangun lagi? Iya. Ini jalan menghubungkan dari mana ke mana ini, Pak? Ini jalan pokok dari pokoknya Bandar ke Kurbi Megaluh. Jurusan ini. Kalau tidak ada jalan ini, warga harus? Tidak bisa jalan. Tidak bisa, kan? Iya. Banjir telah melanda sejumlah desa di kecamatan Bandar Kedung Mulio sejak tanggal 4 Februari lalu. Warga meminta, pemerintah Kabupaten Jombang segera memperbaiki akses jalan yang terputus di desa berangkang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, INews, melaporkan. Material longsor ya, menutup ruas jalan bumi Jawa Sirampok, Kabupaten Berobos, Jawa Tengah, sudah dibersihkan. Namun, ruas jalan masih terputus karena jalan yang berlubang akibat gorong-gorong ambrol yang belum ditangani. Petugas BPBD Berobos, Jawa Tengah membersihkan lumpur sisa material longsor yang menutup ruas jalan bumi Jawa Sirampok di desa Dawuhan, kecamatan Sirampok, Berobos, Jawa Tengah. Material longsor berupa tanah dan bebatuan telah dibersihkan menggunakan alat berat. Untuk pembersihan mati yang longsor di jalan provinsi Tewang, 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 Lumiayu saat ini tadi pakai alat berat dan sekarang tiga pembersihan pakai pompa alkot. Sudah, untuk sampai ada, karena satu lagi di depan ada gorong-gorong yang yang bolong, jadi bolong sampai ke timah gila ke depan. Longsor terjadi pada Sabtu Dinihari setelah diguyur hujan deras sepanjang Jumat malam. Sedangkan jalan berlubang di ruas jalan provinsi bumi Jawa Sirampok belum ditangani petugas. Lubang di tengah jalan berdiameter 5 meter dan kedalaman 6 meter hanya diberi garis polisi. Jalan alternatif berbestegal ini sementara ditutup. Kendaraan dialihkan melalui jalur Sirampok Tonjong Brebes. Lubang di tengah jalan ini akibat gorong-gorong di bawahnya tergerus arus sungai. Dari Brebes, Jawa Tengah Unibar Ainyus melaporkan. Beralih ke Kebumen Pemirsa di mana petugas akhirnya menemukan jasad korban yang sempat hilang akibat longsor. Korban terakhir itu ditemukan di sekitar lokasi korban Pertam. Timsar Gabungan berhasil menemukan korban ketiga yang tertimbun longsor di Dusun Kerajaan Desa Kalijering kecamatan Padoreso Kebumen, Jawa Tengah. Korban ketiga ini bernama Jemarun yang ditemukan pada minggu pagi di hari kelima pencarian. Korban terakhir ini ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan korban pertama yang berjarak 100 meter dari rumah korban. Korban dievakuasi ke Balai Desa Kalijering untuk prosesi selanjutnya. Jasad korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di pemakaman umum setempat. Terkait untuk pelaksanaan mengingat untuk korban yang dilaporkan ke kami hanya tiga orang dan alhamdulillah sudah diketemukan tentunya untuk biat operasi Sar oleh tim Sar Gabungan secara resmi kita tutup. Sebelumnya, tiga korban yang masih satu keluarga dinyatakan hilang pasca bencana longsor yang menimpa Desa Kalijering pada 9 Februari lalu. Sementara itu, warga terdapat longsor masih mengungsi di beberapa titik baik di tenda pengungsian maupun di rumah kerabat yang jauh dari anjaman longsor. Dari Kebuben Jawa Tengah, Joy Hartoyo, INews, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!